Intro Anda masih menyaksikan Suci All Star? Let's make love! Komika yang satu ini menjadi bintang utama di Grand Final Suci 3. Dengan goyangan khasnya, ia mampu mencuri banyak perhatian orang. Yuk kita lihat penampilan Babe Cebita. Assalamualaikum. Ini kalian pada berdosa ya, orang yang ucapin salam malah diketawain. Wah ini gawat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Laikartini. Malam ini luar biasa ya, dan Kompas TV pun memang acaranya ini keren-keren. Mengadakan kompetisi stand up komedi, ya kan? Persaingan ketat. Coba kalau gak ada kompetisi penyanyi dangdut, itu kan lagging yang ketat. Ya kan? Makanya, makanya Kompas TV ini benar-benar inspirasi Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Ya ya, itu Kompas TV udah agak-agak dipuji, jadi tolong dipertimbangkan lah ya siapa yang malam ini bakal jadi juara ya. Tapi emang benar, gak kebayang kalau misalnya aku ikut kompetisi penyanyi dangdut, ya kan? Udah celana ketat, baju ketat, muka pun kayapan. Ah, sudah lah. Enak. Maksudnya kayapan panda, soalnya kan aku lucu-lucu gitu ya kan? Bedanya kalau panda gantung-gantung di pohon lucu. Kalau aku gantung-gantung di pohon, ini kan selangka gundoruo. Kan gak enak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kompetisi ya. Kompetisi ini, kalau misalnya jumpunya juri, itu jurinya harus sesuai dengan bidangnya ya kan? Gak kebayang kalau misalnya kompetisi stand-up komedi, tapi jurinya juri memasak. Tiba-tiba dia kayak gini ya kan? Oke guys, mari melawak. Babe, itu muka kamu kayaknya kurang bumbu gitu ya? Kulit kamu itu kayaknya kecut-kecut pahit gitu. Loh itu, itu kayaknya muka kamu agak kematangan gitu ya? Makanya jangan kelamaan dia angkat gitu. Kan gak enak ya kan? Misalnya lagi apa? Kompetisi pencarian bakat nyanyi itu. Apa? Indonesian Odol. Bebek lagi bilang. Emang ada Indonesian Bebek? Yang nyanyi Bebek gitu kan gak lucu? Ya kan? Belum, apalagi yang paling ngetrend tuh jaman sekarang tuh yang nge-sms. X apa? Iya, expired. Ya kan? Ya. Tiba-tiba gak kebayang kalau misalnya expired ini jurinya stand-up komedi ya kan? Fatin lagi nyanyi-nyanyi so imut gitu ya kan? Tiba-tiba dikomentarin ya kan? Fatin. Iya, Om Indro gitu. Suara kamu merdu, enak didengar. Tapi kok dari tadi aku ngeliatnya gak ketawa ya? Fatin-nya pun iya. Ini jurinya yang gila atau aku salah masuk? Kan gak enak gitu. Iya kan? Tapi biarpun begitu kompor gas Fatin gitu. Kan gak enak gitu. Tapi baru-baru ini negara kita baru melaksanakan ujian nasional. Iya kan? Itu juga salah satu termasuk kompetisi. Cuman masalahnya tujuan UN itu apa? Iya kan? Apa sebagai ajang evaluasi belajar? Atau sebagai ajang meningkatkan mutu pendidikan? Atau hanya sebagai ajang pamer-pameran pinsil sama pengapus baru aja gitu? Kan kalau kita baru uang kan pinsilnya baru-baru. Gak ada pinsil lu tinggal segini. Susah. Iya kan? Itu yang gak enaknya. Udah gitu di lembar jawabannya ada perintah. Hitamkanlah jawaban yang benar dengan menggunakan pinsil yang sesuai. Kalau mau lebih hitam lebih hitam lagi pakai piloks ya kan? Kalau mau lebih hitam lagi udah di asfal aja lebih hitam lagi. Susah itu. Udah gitu uang juga ada paket-paketnya. Iya kan? Ada paket A, paket B ini kan udah kayak makanan cepat saji aja gitu. Jangan-jangan paket ayamnya dua. Iya kan? Yang paketnya dapet kaset. Wah kasetnya kaset panji lagi gak penting. Gak penting. Tapi macem-macem ya. Gaya anak-anak zaman sekarang ini kalau misalnya udah kehabisan ide mau ngisi soal. Kayak kan? Apa? Ngitung kancing. Wah. A, B, C. Ini kok kenapa harus kancing yang dihitung? Tapi ya iyalah daripada ngitung. Bulu ketek kan lebih susah. Tiba-tiba aduh jawabannya apa ya? Dihitungnya gitu. Kadang-kadang diciumnya gitu. Itu asam juga. Itu asam pejek pun gak habis-habisnya kan? Itu gak enak itu. Itu yang paling gak enaknya. Kemarin ada tuh anak-anak gak lulus UN. Gara-gara kertas jawabannya itu kosong semua. Iya rupanya seragamnya cuma pake resleting. Jadi gak ada kancingnya. Payah. Itu kompetisi dalam belajar. Belum lagi kompetisi. Dalam 17 Agustus. Ada lomba-lomba. Kemarin aku pernah ikut lomba panjat pinang. Kalau lomba panjat pinang itu kan pesertanya retternya cowok. Udah gitu buka baju. Mau naik ke atasnya aja pelukan dulu di bawah. Ini kan pemandangan yang erotis. Gak kebayang badan kayak aku gini. Buka baju. Udah gitu dilumurin minyak. Udah tinggal digoreng aja. Kalau misalnya badan kayak aku gini kan. Wah kena-kena sinar matahari. Ada beminyak. Jadi kilat-kilat jijai gitu kan. Seksinya enggak malah kayak kodok licin gitu. Terpaksa kalau misalnya badan kayak aku gini kan. Pasti urutannya di bawah kan. Menahan apa? Menahan beban. Ketika menahan beban itu kan dua orang. Hadap-hadapan gini. Ada momen-momen dimana kami saling tatap-tatapan. Terus kalau misalnya dia tiba-tiba senyum gimana lagi gini kan. Terus kalau bertumbuh benih-benih cinta gitu gimana tiba-tiba. Be, walaupun beban yang di atas kita ini berat. Kamu janji ya? Kita bakal tetap bersama gitu. Beli. Biarlah batang pinang ini yang menjadi saksi kita. Tiba-tiba dia ngukir-ngukir sempat-sempatnya kan. Babe, love, sukri. Beli. Kemarin waktu aku panjat pinang. Salah satu anggotanya tuh ada yang mantan seksi dancer. Ini kan ngerepotin. Awal capek-capek di bawah nahan beban berdua ya kan. Eh dia di atas malah keenaan. Panteng ngeliat batang pinang. Disangkanya ngeliat tiang ya kan. Jari jogenya pun. Saya Babe Cabita. Terima kasih. Terima kasih.